Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassolatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat Muslim Rahimahullah Syarat sah dan syarat wajib puasa Ramadan Wajib diketahui Muslim agar ibadah yang dijalankan selama sebulan penuh nanti tidak sia-sia Syarat sah puasa Ramadan ada empat Yakni Yang pertama beragama Islam Artinya orang-orang non-muslim tidak sah bila melakukan ibadah puasa Yang kedua Mumayis Yaitu seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan yang telah memiliki kemampuan membedakan kebaikan dan keburukan Yang ketiga suci dari haid dan nifas Bagi perempuan yang sedang haid atau nifas tidak boleh berpuasa Namun mereka wajib mengkodo atau mengganti puasa yang telah ditinggalkannya pada hari lain setelah mereka suci dari haid dan nifasnya Keterangan dari hadis riwayat Aisyah radiyallahu anhu Kami diberintahkan Rasulullah s.a.w. mengkodo puasa dan tidak disuruhnya untuk mengkodo sholat Hadis sohi riwayat muslim Kemudian yang keempat dikerjakan pada waktu yang diperkenankan puasa Jika melaksanakan puasa pada waktu yang tidak diperbolehkan puasa Maka puasanya tidak sah Bahkan tidak boleh dilakukan Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. melarang puasa pada hari Aidul Fitri dan Aidul Adha Hadis sohi riwayat al-Bukhari dan muslim Dan juga dalam hadis lain Nabi s.a.w. melarang puasa pada hari Aidul Fitri, Aidul Adha dan Hari-Hari Tashrik Hadis Hasan riwayat al-Tirmizi Ada pun syarat wajib puasa juga ada empat Yakni yang pertama beragama Islam Kedua berakal Jadi untuk orang yang terganggu akalnya atau gila tidak wajib untuk berpuasa Kemudian yang ketiga balik atau dewasa Yaitu sudah menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi sebagai tanda balik bagi anak laki-laki Yang keempat mampu berpuasa Maksudnya yaitu mereka yang tidak mampu berpuasa karena sudah sangat tua, sakit dan sebagainya tidak wajib berpuasa Kewajiban itu diganti dengan membayar fitia Itulah pengertian mengenai syarat sah dan syarat wajib puasa Ramadan Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh